Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Kali ini kita kedatangan lagi sebuah handphone dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi Note 5. Ya, singkat cerita saya baru aja upgrade dari Xiaomi Redmi 5 saya yang 2016. Dan saya tadinya tidak mau mereview si Xiaomi Redmi Note 5 ini. Tapi setelah saya menggunakan handphone ini kurang lebih 4 minggu lamanya, ternyata Xiaomi Redmi Note 5 ini memberikan banyak kesan positif bagi saya pribadi. So, saya kali ini bakal nge-share ke kalian semua seperti apa pengalaman saya dalam menggunakan handphone Xiaomi Redmi Note 5 ini selama kurang lebih 4 minggu lamanya. So, langsung aja kita lihat videonya ya. Pertama-tama kita unboxing dulu aja ya. Oh iya, Xiaomi Redmi Note 5 saya ini yang versi garansi distributor. Harganya lebih murah dari yang versi resminya. Saya sendiri sekitar 1 bulan lalu mendapatkan handphone ini dengan harga Rp 2,3 jutaan untuk yang versi Rp 3,32 jutaan. Dimana pada saat ini harga yang versi distributor ini makin turun aja. Saya sempat lihat ada yang jual di bawah Rp 2,1 jutaan untuk yang Rp 3,32 jutaan. Sementara untuk harga resminya yang Rp 3,32 jutaan di Rp 2,5 jutaan dan Rp 2,9 jutaan untuk yang versi Rp 4,64 jutaan. Nah, di dalamnya ini saya mendapatkan softcase, kartu garansi distri, lalu ada unit HP-nya itu sendiri, kemudian ada user guide, lalu ada charger Xiaomi dengan output 5V 2A, dan yang terakhir ada SIM card ejector. Ya inilah Xiaomi Redmi Note 5 yang punya spesifikasi di atas rata-rata untuk HP budget Rp 2-3 jutaan. Bagaimana tidak, untuk HP dengan harga segini sudah dibekali oleh SOC terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 636. SOC ini menggunakan arsitektur Cairo 260 dengan 8 core di kecepatan 1,8 GHz dan menggunakan GPU Adreno 509. Ya ini adalah chipset yang dirilis Qualcomm untuk berjalan optimal di resolusi Full HD+, dengan rasio layar 18 banding 9. Tidak lupa SOC ini juga support up to 8GB RAM LPDDR4 lho, walau pada Redmi Note 5 ini menggunakan RAM 3 dan 4GB saja. Snapdragon 636 tentu akan menjadi SOC favorit di masa mendatang, untuk dipasangkan di smartphone-smartphone dengan range harga Rp 3 atau Rp 4 jutaan ke atas. Ya, dan inilah salah satu nilai jual utama dari Xiaomi Redmi Note 5 yang punya dalaman cukup mewah, namun dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, yang pertama kita bahas adalah desainnya. Untuk desainnya ini ya sebenarnya gitu-gitu aja dari zaman dulu, khususnya yang warna gold ini secara umum mirip-mirip dengan Xiaomi-Xiaomi lainnya. Mungkin yang bikin beda adalah desain kamera belakangnya. Terdapat 2 kamera 12MP dan 5MP beserta LED flash yang bentuknya menonjol dan lonjong ke bawah. Bentuknya menurut saya sih agak kurang proporsional dan nggak matching sama desain keseluruhan bodi belakang HP ini. Tapi kalau kalian sudah mencoba gimana dahsyatnya kamera si Redmi Note 5 ini, desain yang menurut saya agak canggung ini bakal termaklumi dan tak terpikirkan lagi. Penasaran kan? Sabar ya, kita bahas desain bodi bagian yang lain dulu. Nah, lalu di bagian tengahnya ini ada sensor sidik jari yang sangat cepat dan akurat lho. Oh iya, untuk bodinya ini sudah menggunakan bahan metal yang cukup solid. Kemudian di bagian depan ada kamera depan 13MP yang kemampuannya juga oke punya. Lalu ada earpiece, LED flash, dan LED notification. Di bagian atasnya seperti biasa ada infrared blaster untuk remote AC, TV, dan sebagainya, dan ada lubang untuk mikrofon. Di bagian samping kanan ada tombol volume dan tombol power. Di bagian samping kiri ada SIM tray dengan hybrid SIM card. Dan terakhir di bagian bawah ada jack 3.5mm, lubang mikrofon, micro USB, dan speaker. Pada bagian layarnya menggunakan panel IPS resolusi Full HD Plus dengan ukuran layar 5,99 inch. Ya, layarnya ini cukup besar dan kualitas gambar yang dihasilkan juga cukup baik. Warnanya saya suka dan lumayan detail. Hape ini cukup luas buat dipakai streaming-streaming YouTube atau nonton-nonton film sambil tiduran. Apalagi pada layarnya ini disematkan Corning Gorilla Glass yang cukup melindungi dari goresan-goresan ringan. Overall tidak ada keluhan dari layarnya ini, dipakai di bawah trik matahari pun masih terlihat sangat jelas. Kemudian untuk performanya, Redmi Note 5 ini benar-benar juara. Saya bisa main POB game mobile di settingan balance dengan realistic style dengan sangat smooth. Pergerakan senjata dan aim senjata sangat nyaman. Lumayanlah bisa 12 kill plus chicken dinner, hehehe. Lalu untuk game terbaru kayak Asphalt 9 juga oke di settingan default. Saya nggak nemuin ada fps drop di sini dan kalau saya coba di settingan high quality juga masih berjalan lancar. Namun sayang aja saya nggak sempat rekam. Untuk performa speakernya yang berada di bagian bawah ini, suaranya ini sangat keras. Saya sendiri jarang banget pakai volume maksimal. Rata-rata pakai volume 40-60% juga sudah sangat cukup. Kualitas suaranya sebenarnya lumayan untuk harga segini. Paling kualitas detail suaranya aja yang agak kurang. Setelah bermain POBG selama sejam, saya coba ukur panasnya dengan termometer infrared dan suhu pada bagian belakang atasnya ini yang dominan panas. Namun bagusnya suhunya ini masih di bawah 39 derajat celcius. Pengukuran ini dilakukan ketika posisi player sedang berada di lobby. Untuk performa baterainya ini saya juga kagum. Pemakaian berat ala saya, dimana sering banget streaming youtube dan sosial media, plus main game POBG dan asphalt selama 1 jam lebih dikit, ternyata mampu tembus selama 24 jam. Dari 100% sampai ke posisi 5%. Dengan screen on time mencapai 9 jam 30 menit lho, wow. Pokoknya selama saya pakai HP ini, selalu selamat deh dari pagi sampai malamnya tanpa ada ngecas. Bahkan kalau saya lagi sibuk-sibuknya kerja, jarang buka HP, bisa tahan sampai 2 harian lho. Sedangkan untuk pengisian baterainya, saya tes pakai charger AUK saya memakan waktu sekitar 2 jam 15 menitan. Nah yang terakhir kita mau review adalah kameranya nih guys. Bisa dibilang inilah bentuk kekaguman saya yang paling utama pada Redmi Note 5 ini. Dual kamera belakangnya ini bisa menghasilkan foto-foto yang bagus dan detail banget. Saya benar-benar gak percaya HP 2 jutaan bisa seperti ini. Yang cakepnya lagi pas kondisi low light juga menghasilkan gambar yang sama bagusnya. Untuk kamera depannya ini juga bagus banget. Bisa selfie pakai portrait mode yang blur-blur gitu. Dan untuk mode beautify mentoknya atau level 5-nya juga gak lebay-lebay amat sih. Masih terlihat natural. Wih pokoknya cakep banget deh hasil fotonya. Gak cuma fotonya, kualitas perekaman videonya juga sangat bagus. Baik kamera depan dan belakang mampu menghasilkan video dengan resolusi 1080p. Untuk video kamera belakangnya ini sudah support Ace yang bikin stabil video. Namun ketika malam hari atau minim cahaya, terlihat adanya degradasi gambar pada video ini. Yang terjadi di setiap langkah kaki saya. Dari se 마음에-bari dan sehidat. Ini untuk menghasilkan gambar yang sehat. Perluknya tebal yang akan dendam di sehat. Ini untuk mencara kontra. Kualitas leang-terempuan. Perluknya terlihat secund ifisi luar biasa. Perluknya harus tidak dendam di atas. Dan di setiap cahaya. Perluknya terlihat di setiap2 dan di setiap. Perluknya. Dan di setiapnya dati dan di setiap. Oke teman-teman, Redmi Note 5 ini memang sudah lama rilis dan sudah menjadi idola bagi banyak orang. Saya yang baru nyobain hape ini pun merasakan kepuasan yang sama. Apalagi pada saat ini versi resminya sudah tidak goib lagi dan versi non-resminya sudah turun harga. So ini adalah hape yang benar-benar recommended banget buat budget 2 jutaan. Oke teman-teman, demikian video review singkat kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel 11 Hardware. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.